Masih menyaksikan seputar Mas Barlin Cake, pemirsa Cilacap kembali menjadi sorotan internasional. Pasalnya gelaran event internasional Hiu Selatan Heart Enduro 2024 yang akan digelar 5 hingga 7 Juli 2024 ini telah menghadirkan rider-rider internasional dan nasional. Mereka akan berlaga di sirkuit pantai Teluk Penyu dan ABC Query, bulu payung kecamatan Kesugihan, termasuk rider juara dunia dan puluhan rider internasional. Press Conference Heart Enduro 2024 berlangsung di Hotel Aston, Jalan Budi Utomo, Cilacap. Dihadiri PJ Bupati Cilacap Awaludinmuri, Ketua Penyelenggara Hiu Selatan Heart Enduro 2024 Lau Aguan, Ikatan Motor Indonesia, Indonesia Offroad Federation, Federation International of Motorcycle, dan World Enduro Super Series, sejumlah kepala OPD dan puluhan rider dari berbagai negara. Event internasional ini tidak hanya memacu semangat rider-rider nasional untuk menjadi juara, namun di sisi lain juga mengedukasi bagaimana cara merawat motor yang akan digunakan untuk bertanding. PJ Bupati Cilacap Awaludinmuri menyambut baik dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan event Enduro yang dilaksanakan ke-6 kalinya oleh Hiu Selatan Cilacap ini, dan mengucapkan selamat datang kepada para rider nasional maupun internasional yang akan mengikuti downtown prologue di Pantai Teluk Penyu Cilacap dan Raja Tanjakan Enduro di ABC Kweri Bulupayung, Kecamatan Kesukihan. Dengan event kelas internasional seperti ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat Cilacap, baik jasa perhotelan, kuliner, periwisata, dan jasa lainnya akan menjadi ramai. Pantai Teluk Penyucihan Lantar sukses baik di TNR Teluk Penyuah maupun di Bulupayung segini. Ketua Pelaksana Hiu Selatan Heart Enduro 2024 Lau Eguan mengatakan, medan yang paling menantang adalah Tanjakan Hiu Selatan. Memang dibuat sesuai kemampuan rider, namun Tanjakan kali ini bukan alami, tetapi Tanjakan buatan namun sangat spesial sekali karena kemiringan hampir tegak lurus. Para rider harus bisa meloncati Tanjakan tersebut, karena jika tidak mereka akan terjebak di dalam area. Sebenarnya startnya di tiga off cycle ini apabila bisa melewati Tanjakan ini, maka lainnya itu bonus. Event Heart Enduro 2024 ini ramang lingkungan karena tidak merusak alam atau menebang pohon, tetapi menggunakan jalur sungai yang alami. Minta doa restunya ya buat teman-teman media, biar cuaca besok, sampai hari minggu, bersahabat. Tanjakan yang spesial ya Tanjakan Hiu Selatan sudah, kita namakan Tanjakan Hiu Selatan. Spesialnya seperti apa? Besok-besok langsung lihat sendiri. Memang dibuat sesuai dengan kemampuan rider, jadi Tanjakan kali ini bukan alami, tapi buat hal. Nah ini disesuaikan dengan kemampuan rider, memang terasa spesial sekali ini. Sudut kemiringan tegak lurus malam, jadi benar-benar dia off cycle tiga itu harus diloncati langsung. Nah kalau nggak bisa diloncati, dia akan terjebak di dalam off cycle yang tiga ini. Sebenarnya setarnya aslinya di tiga off cycle ini. Kalau dia bisa lompat sini, naik ke atas adalah bonus.